Generasi yang terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta menyebabkan banjir di Jalan Celeduk Raya, Kebayoran Lama, Sabtu Siang. Genangan setinggi 20 hingga 30 cm sempat mengganggu lalu lintas di Kebayoran menuju Cipulir. Genangan setinggi 20 hingga 30 cm merendam Jalan Celeduk Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu Siang. Akibatnya arus lalu lintas di Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya menjadi tersendat. Meski masih bisa dilalui oleh kendaraan, sejumlah kendaraan roda dua yang tidak bisa melewati genangan mengalami mati mesin. Petugas sumber daya air Kelurahan Kebayoran Lama berusaha menggunakan pompa untuk menyedot air agar genangan bisa segera surut. Jauh ini sih, pada kebayoran mobil tetap bisa jalan, satu jalur aja. Masih bisa dilalui ya? Ya, masih bisa lewat motor mobil, masih aman. Ada tim SDA yang siap dengan pompa airnya, mereka siap menyedot air ke saluran yang lebih besar, tetapi itu juga gak terlalu lintas. Sementara itu, banjir setinggi 60 cm juga menggenangi pemukiman pada penduduk di Jalan Pangkalan Kalideres, Jakarta Barat Sabtu sore. Menurut warga, selain hujan deras, banjir juga diparparah oleh tidak berfungsi dengan baiknya saluran air yang ada di pemukiman warga. Meski sudah mencapai ketinggian 60 cm, namun warga tetap memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing.